Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Edi Pratowo resmi mendapatkan surat rekomendasi B1 KWK dari Partai Gerindra. Calon gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan bahwa dirinya akan siap melanjutkan program Prabowo-Gibran jika menang dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Tentunya sangat bahagia dong kami gelusung oleh Partai Gerindra. Yang mana perlu diketahui juga, Prabowo adalah presiden terpilih. Tentunya kami kalau diusung dan yang diberikan pada kami akan kami bayar dengan tanggung jawab. Tentunya kami selalu KWK dari Gerindra, yang diusung adalah KWK dari Gerindra juga. Saya calon gubernur dan wakil gubernur B2 KWK di Partai Gerindra. Yang mau diurus dunia untuk semuanya, khusus Prabowo, perantua saya, anak istri saya, dan elemen musyarakat yang ada di KWK. Tenada dengan pasangannya calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo menyebut, akan siap mendampingi pasangannya dalam menjalankan program Prabowo-Gibran. Ya tentu kita harus berjuangkan ya, calonnya diusung dari Pantai Gerindra dan menyebutkan sebuah mana. Pada saatnya nanti juga kami akan menjalankan kalau dipercara calon wakil gubernur B2 KWK. Insya Allah akan melanjutkan perkembangan Bapak Presiden terpilih Bapak Ustianto dan penegah melanjutkan program Kalimantan Tengah. Dari Jakarta, Tim Simpo TV melaporkan.